Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dalam waktu dekat pasukan militernya akan tiba di Rafah untuk melancarkan serangan. Sebuah rencana serangan besar-besaran yang ditolak banyak pihak termasuk Amerika Serikat karena masih ada sekitar 1,4 juta warga Palestina yang tinggal di Rafah. Berbagai upaya dilakukan untuk membatalkan serangan itu termasuk disetujuinya kesepakatan gencatan senjata oleh Hamas. Kesepakatan itu disetujui oleh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh pada Senin 6 Mei 2024 usai Israel mengusir warga Palestina keluar dari Rafah. Namun kenapa Israel masih tetap menjalankan rencana serangan kerafa meski kesepakatan gencatan senjata sudah disetujui Hamas? Netanyahu menilai tuntutan Hamas dalam kesepakatan gencatan senjata itu jauh dari persyaratan yang dibutuhkan Israel. Menurut Netanyahu, usulan Hamas dalam kesepakatan gencatan senjata hanya akan memulihkan kekuasaan Hamas di jalur Gaza. Untuk itu, keputusan dirinya bersama Kabinet Perang Israel sudah bulat untuk menyerang Rafah dan memburu Hamas. Menurut Netanyahu, operasi militer Israel di Rafah memiliki dua tujuh. Pertama, untuk membebaskan Sandra dan kedua, memusnahkan Hamas. Pada setelah 17 Mei 2024, Netanyahu menyatakan bahwa pasukannya akan tiba di Rafah dalam beberapa jam. Amas Encheti, dalam kesepakatan Kabinetan, membuat kekuasaan di Rafah. Tukh saat, kami membuat kekuasaan Israel di Rafah dan kekuasaan di Rafah. Keputusan di Rafah membuat kekuasaan di Rafah membuat kekuasaan di Rafah. Sementara itu, pihak Hamas tidak akan menyerah dengan segala pilihan Israel. Hamas akan tetap melawan Israel meski telah menyempekati gencatan senjata. Keputusan di Rafah membuat kekuasaan di Rafah dan kekuasaan di Rafah membuat kekuasaan di Rafah. Terima kasih telah menonton!